Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Mutia Hafid, memastikan pihaknya terbuka jika eks-politikus PDIP, Maruwarar Sirait, ingin masuk ke dalam barisan pendukung paslo nomor urut 2. Menurut Mutia, Maruwarar atau arah sapa anak rapnya adalah sosok anak muda yang dipandang positif oleh parpol. Arah juga dinilai giat berdiskusi dan membina anak-anak muda di berbagai daerah. Namun, hingga kini belum ada komunikasi resmi antara TKN Prabowo-Gibran dengan eks-politikus PDIP itu. Ada pun Maruwarar Sirait resmi mengundurkan diri dari PDIP pada Senin 15 Januari 2024 malam. Arah mendatangi kantor DPP PDIP pada Senin malam untuk berpamitan dan mengembalikan KTA PDIP. Hengkangnya Arah dari Partai Banteng Moncong Putih itu karena dirinya ingin mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!